Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS, Mardani Alisera, merespons terkait putri kedua mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gusdur, yakni Yeni Wahid. Mardani mengatakan ia bahagia mendengar kabar Yeni Wahid siap menjadi calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Menurut Mardani, Yeni Wahid merupakan figur yang mewarisi kebijakan suang ayah Abdurrahman Wahid atau Gusdur. Dikatakan Mardani, Yeni Wahid akan menguatkan barisan koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP. Meski demikian, Mardani mengatakan jadi atau tidaknya Yeni Wahid menjadi bakal calon wakil presiden merupakan keputusan Anies Baswedan. Sebelumnya, Yeni Wahid mengatakan siap bila ditunjuk menjadi bakal calon wakil presiden atau cowok pres di pemilihan presiden 2024 mendatang. Yeni berujar jabatan publik perlu diduduki oleh orang-orang yang sudah lama terjun di dunia politik. Hal tersebut dimaksudkan demi membuat perubahan yang positif. Yeni mengakui memiliki kedekatan khusus dengan bakal calon presiden Anies Baswedan. Diunggapkan Yeni Anies Baswedan memiliki kedekatan khusus karena punya sejarah panjang saat masih berkiprah di dunia pendidikan. Saat itu, Yeni Wahid pernah ditawar Anies Baswedan menjadi dosen di Universitas Paramadina selepas mengambil gelar master di Amerika. Yeni Wahid pun mengaku juga dekat dengan bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Bagi Yeni keduanya saling mengenal sebagai teman saat berada di komunitas yang sama. Yeni pun menuturkan ia juga mengenal bakal calon presiden Prabowo Subianto. Lantaran suaminya dahulu pernah berkarir di Partai Gerindra. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!